Bang, bang, bisa gak pinjamin aku sedikit uang untuk aku ongkos pulang? Cara pergi! Bang, aku baru aja habisi tipu orang. Boleh gak aku meminjam uangmu untuk ongkos pulang? Kalo gitu, kamu pake HP saya aja untuk hubungin keluarga kamu. Aku gak hafal nomer telpon keluarga aku. Kalo gitu, kamu masuk ke WAmu aja. Terus kamu hubungin keluarga kamu. Kalo aku gak dapet kode verifikasinya, aku bakal gak bisa login juga. Ini uang 300 buat kamu. Uang 300 ribu? Gak cukup ongkos aku untuk pulang. Ini semuanya buat kamu. Terima kasih bang, terima kasih bang. Oh iya, boleh gak aku minta nomer telponmu? Nanti sampe rumah, aku bakal nge-transfer uang ini. Terima kasih bang, terima kasih bang. Istriku, aku sudah pulang. Hah? Kok cepet sekali pulangnya? Hah? Barang-barang idulatnya udah kamu beli belum? Besok aja deh. Kok besok baru beli? Aku minta kamu melakukan satu hal aja, kamu gak bisa. Hari ini aku lagi gak pengen kemana-mana. Kenapa kamu nunda-nunda gitu? Kalo kamu gak mau beli, sini uangnya biar aku aja yang beli. Besok ya. Besok aku pergi beli. Sudah-sudah. Sini kasih uangnya cepet, biar aku aja yang beli. Uangnya udah aku pinjemin ke orang lain. Apa? Kamu tahu bagaimana kondisi keuangan kita sekarang? Terus sekarang kamu malah kasih pinjem duit ke orang. Orangnya siapa? Tadi di ujung jalan desa ini, ada seseorang yang mengaku dia ditipu orang. Terus dia gak punya uang untuk pulang ke rumahnya. Gak punya ongkos. Jadi aku ya pinjemin uangnya ke dia. Kamu ini terlalu baik hati ya? Kamu sudah tahu di luar sana itu banyak penipu. Dan kamu sudah tertipu berkali-kali. Masih kamu gak ingat? Mana orangnya? Tadi di ujung jalan itu. Aku sekarang pergi cari dia. Udah ganti bajumu sana lalu kerja. Udah bangkrut begini. Pakai jaket syarian lagaknya udah kayak bos. Pergi sana. Yang, ini uangnya. Udah kembali, besok kamu pergi beli barang-barang untuk Kidul Adha. Ayo kerja. Ini makan. Isriko, kemarin itu gimana sih caranya kamu minta uang itu kembali? Udah, gak usah kamu urus. Bang? Eh, udah siapa ya? Loh, kok kamu bisa ke sini lagi? Bang, aku mau kembalikan uangmu. Oh iya. Di kartu ini ada uang 50 juta. Ini untuk kamu aja. 500 ribu aja udah cukup. Aku gak perlu sebanyak ini. Udah, terima aja. Anggap saja uang yang ada di kartu itu sebagai bunga uang yang aku pinjam sama kamu dulu. Oh iya. Kamu mau gak ikut aku ke Jakarta untuk mengembangkan bisnis?